Kata ulama, salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Dua pintu yang menyebabkan kerasnya hati atau lemahnya iman, yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara. Kalau tidak penting tidak usah ngomong. Kalau tidak penting tidak usah ngomong, karena itu mempengaruhi fisiologisnya kita. Anda melihat sesuatu, Anda mendengar sesuatu yang tidak penting, tidak perlu fisiologis kita terganggu. Bagi yang suka mungkin maaf baca berita-berita kriminal, tanpa sadar, sesuatu itu akan tersetting di otak. Makanya dari awal itu, ya Quran, kajian, Quran, kajian. Seperti itu saja sebenarnya kalau mau sehat pikirannya. Dan memang begitu yang diajarkan oleh para salaf usul. Anda bayangkan ini Madinah. Madinah ini diimpit oleh dua imperium besar, Romawi dan Persi. Coba bayangkan. Kota kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Tolha, Zuber, Abu Bakar, Umar, Ali, segala macam untuk belajar di Romanya itu Persia. Belajar. Apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi tarbiahkan pada mereka, Al-Quran. Gitu saja. Ya maka kata kunci apa? Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin banyak ilmu yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin banyak. Yang dia mau ilmu apa? Ilmu tentang komunikasi, telekomunikasi, semua ada di situ. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kecepatan kuanta atau kecepatan kuantum yang dulu sekarang-sekarang baru muncul itu, Umar sudah mengerjakannya kan. Bagaimana waktu Khalid berperang, tiba-tiba Umar, Khalid itu mengatakan, aku seperti merasa ada Umar dekat situ dan memerintahkan, naiklah ke bukit ini, naik seperti itu. Kata Umar seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau hatinya terpaut. Maka kunci kesehatan, kunci kesehatan yang pertama dalam Islam adalah, bukan fisik dulu. Islam mengajarkan kepada kita semua, bahwa kunci kesehatan terletak pada kolbu. Hati dulu. Semua penyakit fisik diawali dengan penyakit kolbu. Semuanya begitu. Baik, bagaimana kita membahasnya? Penyakit kolbu itu secara, kalau digambarkan panjang lebar banyak, tapi dua yang jadi titik kuncinya adalah, kalau tidak, syubahat, syahwat. Syubahat, syahwat. Syubahat, syahwat. Itu saja. Orang banyak makan, misalkan, syubahat atau syahwat? Syahwat. Napsu, kan? Gitu. Jadi semua itu kalau ditarik dari agama, dan lihat, bagaimana Anda atau kita, saya tanya kepada teman-teman sekalian, kalau seandainya saya, Anda habis makan banyak, gitu kan, atau bukan Anda lah, ada orang habis makan banyak. Ya, bisakah orang dalam kondisi perut kekenyangan, ya, dia bisa mengangkat tangannya, berdoa, khusyuk, menangis, baca Quran, menangis, gak bisa loh. Gak bisa. Karena memang kata kuncinya, apa? Kalau kolbunya mau sehat, artinya sama dengannya, kalau fisiknya mau sehat, maka jangan banyak makan. Karena kolbu kita itu, tidak perlu banyak makan. Ya, makan sedikit saja, sedikit berkualitas. Selesai. Itu sebabnya, Nabi katakan apa? Ususnya, kong-muslimin itu, kalau dia makan, untuk tujuh usus, nanti makanan itu berkah, gitu loh. Gak perlu banyak. Dan jangan, 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 bukan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi lebih banyak untuk memenuhi nafsunya. Gitu. Contoh mungkin, mie instan sehat, semua pernah makan kan? Kita mungkin orang Indonesia, tak pernah yang, tak pernah ada lidah kita itu, tidak kena mie instan. Semua pasti kena. Tapi kenapa dia makan? Enak kan? Nafsu kan? Dia akan jatuh, akan membuat kita jatuh terus-terus. Jadi kalau semua orang itu makan sesuai dengan nafsunya, mengutamakan nafsunya, kata Rasulullah SAW, kata Allah sendiri, dia lebih buruk daripada hewan. Kenapa? Karena nanti, kalau kita sudah mengerti konsepnya, kalau kita sudah memahami bahwa tadi, kata kunci, kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, bahwa, sehatnya tubuh manusia itu, bergantung dari si organ ini. Organ ini namanya apa? Kolbu. Kalau dia sehat, maka sehatlah semua. Kalau dia mau baik, baiklah semua. Maka kata kuncinya apa? Benerin kolbunya. Kalau mau sehat. Sehingga nanti, kalau sudah kayak begitu, tingkatannya begitu, Anda atau kita tidak akan perlu banyak makan, makan sedikit, insya Allah berkualitas, sudah cukup. Buktinya apa? Buktinya di Ramadan kita tidak banyak makan. Kayaknya sih begitu. Meskipun saya, belum yakin juga, karena Ramadan malah justru inflasi kita paling tinggi kan. Katanya, kata orang ekonomi begitu. Kenapa? Karena lebih banyak, mikir, sahur apa, buka apa. Sahur apa, buka apa, buka bersama siapa. Tapi Quran satu justru, dua justru tidak terbaca. Kalau kita sekarang dikasih pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih mana? Makan. Kalau saya sih makan. Karena kita punya nafsu kan? Kita punya nafsu. Allah sudah tahu, dan Allah memang yang menginstal nafsu itu dalam diri manusia. Kalau bisa dikendalikan, dia sehat. Orang itu akan jual lebih mulai daripada malaikat. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, dia akan bermasalah. Seperti itu. Maka, karena manusia sukanya makan, dan disuruh berhenti makan tidak mau, Allah wajibin. Puasa kan? Lihat, jadi kalau Anda punya mobil, ada servis bulanan, ada servis tahunan, ada servis apalah gitu kan? Sama kayak manusia. Karena manusia sukanya digeber-geber terus nafsunya, disuruh stop. 30 hari Ramadan. Kasih pahala sekalian. Kan gitu? Selesai itu, masih kurang? Kurang. Allah mahan tahu. Dikasih lagi puasa syawal, 6 hari. Masih kurang itu lagi, Allah kasih puasa seneng kamis. Masih kurang lagi, Allah kasih puasa 3 kali sebulan. Dan puasa-puasa sunnah yang lain. Jadi kalau kita lihat polanya itu sudah jelas banget sebenarnya. Islam itu mengatur. Jadi dalam Islam, urusan kasih itu sangat-sangat low budget. Kemarin ada mahasiswa tanya, dokter bagaimana kami yang mahasiswa ini yang anggarannya terbatas, tidak bisa beli ini, beli itu, segala. Wah saya bilang jawabannya sederhana sekali, banyakin puasa saja. Ya kan? Betul gak? Baik, pemirsa YouTube dimana pun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari dokter Zedil Agbar. Bapaknya yang sering membuat lemahnya iman yaitu karena selalu banyak makan dan terlalu banyak bicara. Ketika perut kita kenyang, maka kita tidak akan khusus untuk beribadah. Dan ketika terlalu banyak bicara, itu juga tidak penting. Lebih baik kita berbicara sepuluhnya saja. Ini juga berkaitan dengan kesehatan, maka kita harus merubah pola hidup yang tidak sehat menjadi lebih sehat. Kebanyakan kita itu makan hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Jadi tidak memilih mana yang makanan sehat dan mana yang tidak sehat. Seperti jodohkan, misal itu pasti semuanya pernah merasakan. Nah dari ini, malah kita berusaha untuk merubah. Bagi teman-teman semuanya, sehingga bagi saya pribadi, kita berusaha untuk merubah pola hidup yang tidak sehat menjadi lebih sehat, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah. Dan tentunya dengan tubuh yang sehat, malah kita makin mendekatkan diri pada Allah SWT. Karena ketika tubuh tidak sehat, dan ibadah kita, misalkan saya contohkan, ketika sholat itu duduk, maka itu separuh pahala dari orang yang sholat berdiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih. Terima kasih.